Nah, kakiru, ini berbicara cianjur Berbicara cianjur kan, tapi Terus disinggung soal gaya hidup sekarang Persepeda itu sudah menjadi Kebutuhan bagi sebagian orang, kan Orangraga, tak apa ya, dan segalanya Nah, berbicara Komunitas nih, dari si komunitas Dukungan dari pemerintah Daerah untuk bersepeda itu sudah terlihat Misal, dengan adanya jalur sepeda Kan di kita, saya rasa Di jalur gak ada, kan di jalur sepeda Nah, baru Mungkin baru destinasi saja, tapi Tracknya belum dirapiskan Ya, paling gitu aja Makanya kita Cari, kalau Kompanya sendiri cari Track-track yang sepi, dalam arti Tidak begitu banyak Lintas jalan, tidak sibuk Kayak, ke Nagrab, Siremput Atau ke Munjul Banju-Suhan, Sukaluyu Cimurti Karena resiko Insidennya lebih kecil Jadi, intinya Kalau dari populasi Cuma Yang saya kabung Sekarang jalannya pada bagus-bagus Udah pada di beton lah Apalagi sebagian ke Jadi, perbulannya ada progres Jalan, jadi jalannya jadi enakin kan Itu nih Kayak ke Nagraknya Dua, tiga bulan yang lalu Yang daerah Yang mau ke Gasol tuh Masih jalannya belum di beton sekarang Itu saja sih Belum, kalau khusus untuk Belum serang Tapi untuk keseluruhan Pengguna jalan mungkin sudah ada progres Ya, berharap Khususnya di kota Cianjurnya itu Ada track sepeda khusus lah Jadi, tidak acak-acakan Di sepeda, angkot, sama mobil, sama motor Terpisah gitu kan Kayak di Bandung Kalau untuk BMX, Crystal ada ya Di Teman Joglo Terus, untuk cantornya juga ada Di Wukocci Terus, di mana Akwila juga Sampai Penyairan Penyairan Sampai Cekalong juga kan Itu untuk MTB sama dunia Tapi kalau untuk Yang road bike Atau yang Sally Khususnya di kota Itu belum ada Tapi kami berharap Adalah Ada jalur khusus buat saya Ada jalur khusus Gak bisa kayaknya ya Jalur khusus Jalannya aja kecil ya Diperkecil ya Tapi sebenarnya Gak ada yang gak bisa Kalau bisa Iya, iya, iya Kalau ada niat, iya Kalau ada niat Ika, kok pajar berapa sih sekarang Makanya tanya Sebenarnya Kalau kok pajar tidak Memerlukan kualitas Kualitas IGG Jadi 10 Kalau pajar, mah Kalau yang efektif Yang asli goes 20-30 orang Gak begitu banyak Karena kalau kita goes Kalau banyak Itu banyak kerabal Maksudnya Jadi ketujuan makin lama Nunggu ini dulu Tapi Karena bagi kita Kalau goes bareng itu Pasti akan menunggu yang terabal Betul Kita pantang meninggalkan Cuma ya resikonya jadi lama Gitu aja Tapi nanti Mang Tartang sendiri nih Khususnya kru Sabatang Harus ikut goes sama kita Gobar-gobar goes bareng Jadi biar merasakan Oh goes tuh gini Saya sering goes tapi sendiri kok Saya gak pernah bilang-bilang gitu Kalau sendiri mah Bukan hanya Cilang-cilang Jadi Pindah-cilang Seseliana gak ada Jadi Kebersamaannya itu Tapi Membuka kemungkinan Kemungkinan untuk membuka Anggota gak? Baru gitu anggota Silahkan Kita punya slogan Kita punya slogan Kurangi durasi banyakin selfie Kurangi durasi banyakin selfie Kurangi durasi banyakin selfie Kurangi Olahraga nanti pikiran Res Res Jadi Tadi Balik ke emah Tetepnya rungsi Utang Jadi Untuk masuk ke pajak Saratnya apa? Punya sepeda Saratnya Dan sepedanya Maksudnya Selain Selain punya sepeda Ada sarat khusus Gak kan Gak ada Panu Cigi mau Tahu tadi kan Guru Gede Gawani Atau tahu gitu Sebenarnya Guru Gede Gawani oke sih Guru Niat 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 sayang bareng Niat Niat Ngurung Sing gitu Gak Gekah Dari balik keimamah Mau gak Jadi kucing Gak 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 Maka ya Ke pajak Ke pajak Komunitas Sepeda Jalur Kota Komunitas Sepeda Bekijajan Jadi Jajan Jajan Tanya Tanyakan Randa Karena yang penjadanya Randa Akhirnya Mungkin dikawin Terus dibawah Kusah Lakinan Aduh Eh Jadi Ayah ini Komunitas Sepeda Bekijanda Banyak Banyak Jadi Anggota itu Pengennya niatnya apa dulu Janya Jajan Janda Pejalan Kota Ditanya dulu Oh orang itu kira Jalurnya bedanya Ayah Jadi tiap minggu itu Bervariasi Kita Jadi jadual rutinnya Kemana Jadual rutinnya Ada apa Menurutnya Satu minggu Satu minggu Satu minggu Tapi minggu kadang-kadang Kita jauh juga Gue tipis Gue tipis Gue tebal Maksudnya jauh Tipis mas Putar bubur Hahahaha Hahahaha Hakan ini apa sih Udah Udah Karena saya juga kerja Jadi Saya mau ngisi Sebelum waktu kerja Jadi gue tipis Nah kemarin kan Diterapkan sama kita Waktu ke Aceh itu Ya Kurang yang durasi Banyaknya selfie Hmm Terus Bekijanda Setiap ada warung Nah haus Mempecah Jajan Ya karena kita selfie itu Karena memang keadaan Yang memang menutup begitu Kenapa menutup begitu Kenapa menutup begitu Karena pemananannya Suatu Sayang untuk dilewakan Saya pernah lihat Postingan Postingan Iya postingan UI Kambas Bukan Bukan yang Tidur Pake tender Tidak Gitu Jadi gue gini Gimana Pada Waktu kita 48 hari itu Jadi masalah tidur Dari mulai Hotel Bintang 4 Sampai Bagi dengan kita tidur di emperan warung Kita pernah merasakannya Hmm Di pinggir Di pinggir kandang kebo Di pinggir kandang kebo Di pinggir kandang kebo Pernah juga Di emperan warung pernah Dan pernah juga Kita di paleman Karena memang disediakan oleh Ya sahabat kita Atau saudara saya Itu di bintang 4 Selama 3 malam Hmm Jadi sebetulnya Itu bagi saya sebagai pelajaran lah Hmm Saya soal mengenai pelajaran yang umum Bahwa kita memang Hidup ini tidak selamanya Bagus Hmm Artinya tidak selamanya enak Hmm Ada saat-saat kita Hmm Di luar zona nyaman Hmm Ada saat-saat kita di Zona nyaman Hmm Dan itu kita memang Kami Kami alami semua Hmm Sampai kita turunnya perang warung Ya Perang warung kita Ngidap gak ada Gak ada nyamuk Kadang nyamuknya tuh Semua ada disini Yang Pinum kura kita Gak ada Di kukum makan Hahaha Jadi kami minta izin Sama pemilik warung Mula juga minta izin Ada bubuk juga ya Buku kita pasang hemok Hmm Dan disitu Dan saya berpikirnya begitu Bahwa Kita belajar untuk Kadang-kadang kita ada Bidonan nyaman Sudaf Dan barang ada Kita gak mandi 3 hari ya kan Ah iya Gak ada air Gak mandi 3 hari Buku juga sama Sama Buku aku aja Dan memang ada Dukanya juga Mungkin Niko Cerita ya nanti Pada saat Sekret kecelakaan Hmm Ada segmen Kecelakaan disini Tapi hikmanya banyak juga Silahkan nih Cerita Waktu saya Celaka Waktu itu Antara Ukuy Sama sore Ukuy Dari mana itu sebelum Pekan Baru Oh sebelum masuk Pekan Baru Kira-kira 119 119 Dari Ukuy Saya aja yang memantau Sampai Cari tau ke Kakak saya kan Kakak saya ada GPS nya Kakak saya belum bisa ngomong apa-apa Karena mungkin Hilang jejak Jejak Dan saya Enggak Pas kecelakaan Enggak bilang dulu sama ketua Sama orang-orang rumah Sama keluarga Saya akan bikin Sehingga harus Gimana nih Takut kecelakaan Hariwang Atau gimana ya Itu Kita sore itu Keseorean itu Diukuy Karena hujan ya Hujan Kita mampir dulu Ke satu toko Toko Kita ada dulu Sebatang Saya mah dua batang dulu Bukan sebatang Dua batang dulu Itu cukup Itu cukup Kita oleh Sebatang Terus Pas Sampir maghrib Kan mau lanjut Lanjut aja Anik Sambil cari Penginapan Atau Buat tidur Kan Kalau di daerah kota Lebih sulit Untuk tidur Masanya 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 Kita juga harus Lihat Keamanannya Bawa sepeda Bawa peralatan Yaudah kita lanjut Lanjut tuh Sebelum maghrib Setelah 6 Kang Satu lagi Mampir dulu Ke Bensin Benerin Lampu Saya juga Dokumentasi dulu Pas malam Saya Dokumentasi Sudah Saya Masukin Handphone Pas Mau lanjut lagi Jarak 200m Saya Nanya dulu Sampai dua kali Saya tanya Kan Lanjut aja Lanjut Malam Oke Kok Lawa-lawa Beneran Kang Dua kali saya tanya Oke Guys Bismillah Bismillah Jalan 200m itu ada lubang Lubangnya itu Oval Oval Cuman Dalamnya itu Hampir 15 lah Jadi Jadi Kita Tidak Speed Pelan 20 Kurang 15 Cuman Berat Beban yang depan Mungkin berat Terus lubangnya Tidak Berdalam Kang Diki kan Di depan saya tuh 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 Jatuh Salto kan Sempat Bilang Allahu Akbar Saya ke kanan Lihat Kang Diki Bergerak Saya lempar sepeda Bangunin Bukan gak mau lengkap ya Kang Diki ketimpa Sepeda juga kan Maksudnya sepeda yang saya lempar Saya bangunin gak bangun-bangun Kang Diki Gak bergerak sama sekali Di sini darah Di sini darah Semura Ya Panik sih ada saya ya Meskipun saya udah terbiasa dengan di alam atau menanggulangi orang yang kayak Kang Diki Tetap Panikan saya ada kan Saya Apa Cari air Ada tuh air Dimotong Kang Diki Apa Kelempar di jalan kan Saya ambil dulu Saya siram Mukanya Tetap gak Apa-apa pun Saya masukin air ke Dalam Supaya Batuk Supaya Kontra kan Pas batuk Buka mata Alhamdulillah Itu ketenangan ke satu Berarti ada ketenangan Keterangan kedua Keterangan ketiga Saya minta tolong Untungnya Hampir 200 meter lah Ada rumah yang nyala Saya minta tolong Kria-kria kan Datang lah Ternyata ada orang nias Saya terima kasih sama orang nias Yang Masyarakat di situ Yang bantu untuk Angkutin Kang Diki kan Saya minta tolong Bantuin ngangkutin Saya sendiri Gak mampu Gak buat kan Di Apa Diangkut lah Kang Diki ke depan rumah Yang orang nias itu Diangkut Kang Diki masih belum sadar Tapi udah buka mata Kang Diki langsung tanya Kok Kang jangan banyak tanya dulu Kang Sante Kang dulu aja Biar 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 Ini Niko belum tau Kang Diki Apa Hilang ingatan Niko belum tau Selan 5 menit Kang Diki bilang Kok Kita Mau kemana Yah Oh Sempet Sempet Bukan delay Blank Blank Kok kita mau kemana Yah Niko tau Kang kita mau ke Aceh Dari Cajut Ngapain Ngapain ke Aceh Bingung kan Itu kebingungan kedua Saya Sambil bisikin Kang Jangan nanya dulu sama Niko Kang Santai dulu Kang ingat Orang rumah Ingat Seleteng ingat Ingat Anak-anak ingat Yang muda Senyum muda Yang muda Yang muda Yang muda Yang muda Oke Pas Gitu Selanjutnya Satu jam Durasi Itu pertanyaan Itu terus Kok kita mau kemana Dari mana Mau ngapain ke Aceh Hmm Sayang Kalo Aceh Belum Kita dari hukuin Mau ke sore Kita ke malaman Kesalahan kita Tebas malam Hmm Kita asalnya dari mana Dari hukuin kan Mau ke mana Mau ke sore Mau ke Bukan baru Dia mengingat Satu jam Satu jam Dia Oh iya ko Saya ingat Oke Ini saya tau Apa ini Ini siapa Miko Saya langsung nyanyi Depan dia Dia masih 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 Jangan 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 Kau salah Menilaiku Senyum Dia udah ingat Dan Ya itulah Apa Nah Selama satu jam Dia tanya jawab Miko kan bingung Miko harus Harus Hubungi siapa Siapa dulu Kan bingung dulu Kan Saya langsung dulu ya Kan Biki gini gini Nggak mau Kamu nih Kan santai Karena kan saya Wanti-wanti Jangan Raih malam Berlayak Gitu Resikonya tinggi lah Kalau Raih malam Saya telepon Temen saya Yang Itu terima kasih banyak Buat Apa Bueser Sorek ya Sama Apa Relawan IGD Pekan baru Yang Saya telepon Kang Ada apa Ada apa Kan di gini silahkan Mohon bantuannya Untuk Membawa Belum Belum ketemu lagi Sama saya Bawa 2 bulan Oh siap Kang Diki gini gini Oke 2 jam Dari Pekan baru Kita dijemput Saya Mengambil Pemutusan Kenapa Ini bawa aja ke Pekan baru Karena Antara Ukui Sorek Sama Pekan baru Kan Belum kotak ya Untuk penanganan Kang Diki Meskipun Kang Diki Sudah sadar Takut Ada Betul Otak Atau gimana ya Ya Itu yang saya Yang saya Hampir nangis Gak bisa bergeraknya Itu Kang Diki Sampai Kang Diki Kang Diki Itu sampai Saya tuh Kan Pemokam maut Aju Dia tengah-tengah lewung Sawit Kan Pemokam maut Aju Tapi ada satu pelajaran Bagi saya sendiri ya Saat saya berdarah-darah Kemudian posisi down Mental down Jelas Dan pada saat itu Saya merasa Wah saya jauh dari rumah Tapi saya tetap fokus ke titik nol Pada saat ditanya Niko Kang Ini gimana Mau lanjut Stay di Pekan baru Atau kita kembali ke Cianjur Saya bilang lanjut Gas Gas Salaman lagi kita Salaman lagi kita Masih berdarah-darah ya Artinya gini Bahwa tetap saya harus Komitmen Untuk Tujuan yang utama Itu adalah Ketua materno Harus diselesaikan Itulah Saya bersyukur Saya masih kuat untuk Memelihara mentalku Kenapa saya tanya langsung Pas sudah sadar Kang Ambulan on the way disini Jadi gini Kang gimana Mau setak disini SBDC kita Atau Kita stay dulu di Pekan baru Balik ke Cianjur Untuk recovery Atau balik ke Cianjur Lanjut Gak Oke guys Disitu juga pernah Nah Kita recovery di Pekan baru Hampir satu minggu Tujuh hari kita recovery Karena sebenarnya juga Trouble Bengkok Ganti frame Ganti frame Kebetulan Karena saya pernah tinggal di Pekan baru 21 tahun Jadi banyak sahabat sepeda Banyak sahabat kantor Kemudian dari anak-anak wanadi juga Jadi selama seminggu itu Kita dipantau terus sama mereka Sampai sepeda pun di upgrade lagi Ganti frame segala macam Sama sahabat saya di Fade baru Namanya beberapa pekan baru Kebetulan dia punya toko Changes ya Toko sepeda dan mekel Dan itu di upgrade Akhirnya kita Berdua sepeda itu fit lagi Tanpa bayak Tanpa bayak Gratis Dan diongkosin Dan diongkosin Enggak capek Emang tinggal eren Tapi di rumah Enggak sama capek Ke eren ogen pasti ayah Masa di rumah Ya itulah Nyanyi Sayang sama joget Ke hujan 2 jam ke eren ogen Ah joget Berita misal musik Jadi bercanda Ada yang gini Saya Kami sering dikejar anjing Sering dikejar anjing Kalau saya kan jahil Pada saat saya Kan saya di depan Ada anjing Lagi diem Saya bilang, woh 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 Dia kan reaksi, menjelangnya ke Riko, saya di depan Ketanyakan, ketanyakan Aduh bagus, Ayi keren cicing-cicing ya Benar budut mau gak kalau ini Itu selanjutnya kita bercanda, kayak jenuh gitu Tapi ada ya, kenyakan di Sumatera Masih matang gitu Perbatasan Jambi Pekanbaru Oh itu Opung Naga namanya Banyak kan Opung Naga emang Jangankan sepeda, mobil juga semua antri Saking harus satu-satu Makanya banyak yang mudul lagi kan Jadi pas di antrian mobil itu kan banyak Banyak supir-supir sama konektor yang lagi nolkrong lah Kita lewat, singhannya bos Wah, yang tersepeda 2 ini gak bakal naik Masalahnya Opung Naga, juara Kata-kali, oh keras gitu So, ternyata kita naik Marlom Tapi ya itulah, Alhamdulillah semua tanjakan yang ada di Sumatera Alhamdulillah tidak Kita gak pernah dorong Alhamdulillah Gak pernah matang dorong Ini kan bicara-bicara perjalanan itu sebetulnya butuh waktu yang Kalau gak selesai 2 hari 2 malam Gak selesai 2 hari 2 malam Gak selesai 2 hari 2 malam Ada Ada Kok tau gak kok? Kamu kan? Kamu kan yang ajakan Karena gini ya Pada saat kita capek Jenduh Pengen pulang dan segala macam Kan itu wajar ya Karena manusia Alhamdulillah Saya berpikir gini Udah lah Sampai sini aja lah Gak ada lagi cerita Tapi pas udah pulang Pulang ke rumah 3 hari Bikin rute lain Rutenya mungkin kita tunggu Oh jangan dibosarkan Oh jangan dibosarkan Jangan, nanti aja Oh nanti aja Rutenya tukang bubur ya Saya kan bikin juga Belum ngejafri, belum ngobrol Jadi gue udah tau rutenya Oh gitu Dan jalan lebih jauh Tapi ya di luar Jawa lah Di luar Jawa Di luar Jawa dan nyebrang Jaraknya, jaraknya Maksudnya jaraknya lebih jauh gak? Jaraknya sih gak terlalu jauh Sala ya Hampir 2000 aneh Cuma dia lebih Lintas pulangnya banyak Jadi lebih menantang Oke Mudah-mudahan Selalu disubuh ke Lipop aja Gimana nih Lipop aja? Siap support gak? Siap, pengen ngobrol mah Nah iya gak ngobrol sama kok Apa dua tanggungan Mau digumpulkan mah Jangan lho ii Tapi Yakin lah Banyak pelajaran mungkin ya tadi Kang Biti Tadi dengan pelajaran milunya Niko juga Yang dianggap Tadi di awal mau bilang apa Pak Wud kan? Pak Wud Tapi sudah TKW yang canggih Iya luar biasa gitu Masih dua bimbingnya Dua Tapi ya bukan karena Sering bersepedanya Ternyata kemauannya itu Niat kemauan dan mental Yang penting mental Dan bagaimana kita Memelihara mental Semuanya perlihatan Karena jelas Pada saat hari ke-26 Saya ingin pulang Sama ingin pulang Aduh jenuh Makanya kita selalu dengar lagu Bapak mah ingin pulangnya Oh iya Isang seputar Isang seputar itu Jadi saya kita Tapi akhirnya kita jalani lagi Dan akhirnya Alhamdulillah nyampe Dan ini menjadikan suatu Trigger mudah-mudahan Buat masyarakat Cian Yul Yang gemar bersepeda Saya katakan bahwa Semua orang bisa melakukan ini Tidak ada yang tidak bisa Kecuali tadi itu Tidak ada yang tidak mungkin Kecuali memakai kepala sendiri ya Semua orang bisa Asal dan niat Kemauan Latihan 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 Tiga aja sebetulnya Latihan 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 Lalu untuk komunitas Kesepeda yang ada di Cian Yul Khususnya ada pesan kan? Pesan untuk semua komunitas di Cian Yul Bahwa Bersepeda lah dengan sehat Sehat tuh sehat Dalam artian Kesmani rohani Bergaul dengan Dengan baik Tanpa istilahnya kita Melambungkan sesuatu yang Aku paling ter Aku paling sesuatu Bahwa kita semua sama aja Dan saya pun kami ya Tidak merasa paling hebat Paling jago Enggak Karena sebetulnya Ini khilosopi juga ya Sebetulnya kami bisa Melakukan perjalanan jauh Punya kekuatan Punya kesempatan Itu semata-mata dari Allah Kalau yang diberikan kesempatan Enggak mungkin bisa Kesempatan banyak Melalui Kepajak Melalui komunitas Melalui TNK Itu kan Seijin Allah juga Dan Saya yakin Dan memang saya meyakini Bahwa kami tidak jago Kami tidak hebat Bukan siapa saya Bukan apa-apa Nothing lah Tapi kami Meyakini bahwa Pada saat itu Kami diberikan kesempatan Koleh Yang Maha Kuasa Untuk melakukan perjalanan Dan semua orang bisa Semua komunitas yang ada Cianjur bisa Tidak ada yang tidak bisa Berarti tujuan touring itu Atau adventure Jarak jauh Kembali ke rumah Dengan selamat Berarti tetap ya Komunitas Cianjur Sepedah itu harus bersatu Itu kan Kami tidak menemukan slogan Di Sumatera Tapi yang kami temukan adalah Pembuktian Pembuktian Kenyataan menerima kami Oh iya Thank you banget Gue weser-beser Dari Cianjur Bogor Lampung Panteng Lampung Semua sampai Aceh Jambi Aceh Mungkin Terima kasih banyak Tidak terhitung Komunitas yang menyambut kami Tidak terhitung Banyak sekali Banyak sekali Alhamdulillah Dan selalu Kami dimudahkan Di perjalanan Rusak pun Tidak 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 pernah rusak Tidak pernah rusak Spacebank Tidak pernah Alhamdulillah Alhamdulillah Karena niat Karena niat jauhannya Baik kan ya Mudah-mudahan Jadi kalau kita niat baik Bertemu juga Dengan orang-orang baik Selalu disambut Selalu disambut Selalu disambut Ketua atau apa aja Ada yang mau disampaikan terakhir Simple aja Kalau mau sehat ya gue Pasti Olahraga gue Meningkatkan imun Dan sehat jasmani rohani Sebetul gue itu Karena Menurut teori 40 menit Setelah gue Kita ada Hormon endopin Yang membuat Kita rasa senang Rasa percaya diri Makan enak Makan enak Melihat yang Enak-enak Enak Kalau ngomongin sepeda Kayaknya Tidak bahkan selesai Dua hari Tidak akan selesai Masih banyak Sebetulnya Yang belum terungkap Di hendis Segala macam Tapi nantilah Nanti kita ketemu lagi lah ya Di edisi selanjutnya Sambil gue sebareng ya Sambil gue sebareng Boleh nanti kita Seran langsung lah ya Bisa kan Kan Diki Kan Diko Kan Ngeru Terima kasih Sudah menyempatkan Ngadir di studio kami Mudah-mudahan Tetap Menjaga Silaturahmi Amin Amin Dan tetap sehat Amin Intinya itu kan Tetap sehat Tetap mental Juga tetap sehat juga Kalau saya sih 2021 ini Tetap waras lah Intinya kayak gitu Tetap waras Terima kasih Sampai ketemu Di episode Sabatang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa.